Intro Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh, Diyah RT Idawati, berkunjung ke Rumah Sakit Umum daerah Cudmutia. Dalam kunjungan tersebut, Diyah juga menyerahkan APD berupa masker medis seribu helai, wajuh hazmat 50 helai. Tiba di lokasi tepat pukul 12.45 WIB, Diyah RT disambut oleh istri Bupati Aceh Utara, Cud Ratna Irawati, Direktur RSUD Cudmutia atau RSUD CM Nurhaida, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, Diyah RT meninjau RICU RSUD CM sebagaimana diketahui bersama bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin dan RSUD CM merupakan dua rumah sakit pertama yang ditunjuk oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Di RICU ini terdapat lima tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Dalam penjelasannya, Direktur RSUD CM mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Aceh Utara masih nol kasus COVID-19. Beberapa pasien yang sempat ditangani adalah pasien COVID-19 dari kabupaten lain. Usai berkunjung ke RSUD Cudmutia, Diyah RT dan rombongan selanjutnya menuju ke Menasah Gampung Kedesawang, Kecamatan Sawang untuk menyerahkan 200 paket bahan pangan kepada warga terdampak COVID-19. Diyah RT juga bersilatur rahmi ke Menasah Gampung Kedemane Tunong, Kecamatan Krumane, serta menyerahkan 200 paket bantuan bahan pangan kepada warga terdampak COVID-19. Kepada masyarakat, Diyah RT mengampayakan pentingnya membiasakan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti berbagai imbauan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Selanjutnya, rombongan bertolak ke Biren untuk menyerahkan bantuan pangan pemerintah Aceh kepada korban banjir yang mengungsi di Menasah Gampung Belang Kedek, Kecamatan Gandapura. Bantuan pangan yang diberikan diantaranya mie instan 200 dus, minyak goreng 20 dus, biskuit 20 dus, air mineral 70 dus, gula pasir 120 kg, kecap 20 dus, sardan 10 dus, dan saus sambal 10 dus. Selanjutnya, Diyah RT menuju RSUD Fauziah Biren untuk menyerahkan 1.000 helai masker dan 50 helai baju APD overall. Bantuan untuk petugas medis ini diterima langsung oleh Direktur RSUD Fauziah Biren Amir Adhani dan disaksikan oleh PLT Bupati Biren Muzakar Agani. Jelang berbuka puasa, Diyah RT juga menyerahkan bantuan pangan untuk warga terdampak banjir dan COVID-19 di Gampung Belangsepeng, Gampung Abu Usung, dan Gampung Tumpuk Tunong. Sebanyak 200 paket bahan pangan ini akan dibagikan kepada korban banjir dan warga terdampak COVID-19 di rumah dinas wakil Bupati Biren. Bantuan diterima oleh Gecik Gampung Belangsepeng Jailah Ilyas, Sekdes Gampung Abu Usung Tengku Jakaria, dan Gecik Gampung Tumpuk Tunong Jasman Ilyas. Diyah RT juga menyerahkan bantuan kepada 20 orang mantan pasukan Inong Bale di Pedada yang diwakili oleh Nisa dan Nurjana.